tukang sampah cantik viral ya ini aku klik ya udah masuk viral janda cantik digresik rela menjadi pengangkut sampah keliling demi bertahan hidup bersama ketiga anaknya enggak udah-udah kalau kamu bisa ya aku minta tolong kalau kamu lebih mentingin kesempatan apa gaji kesempatan kesempatan karena bisa membuka keran rezeki lebih banyak ya bener karena dengan tidak spesial itu kamu spesial kan betul nggak betul banget ya makanya kamu viral halo guys selamat datang di hype techno podcast edition podcastnya anak muda Indonesia ini adalah episode ke-22 masih Hai bersama saya Anthony Skywalker hai 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 ya guys episode ke-22 ini kita kedatangan tamu yang spesial guys jadi dia ini adalah wanita tangguh wanita tangguh ya bener ya bener ya jadi wanita tangguh ya langsung saya sambut ini Assalamualaikum Assalamualaikum Devi Rosida Aryani ya betul ya ya betul ya gimana kabar baik-baik-baik Mas Anton tuh guys ini Devi ini boleh aku panggil Devi ya boleh ya Devi ini wanita cantik guys yang kalian dan pasti nggak nyangka apa Profesinya ya aku bongkar ya jadi orang pasti nggak nyangka kalau dia punya profesi seperti ini aku aja nggak nyangka waktu ketemu-ketemu kali ya ya dia ini adalah single mom ya single mom dan profesinya adalah pengangkut sampah bener nih beneran beneran jangan kamu pura-pura jadi pengangkut sampah udah sembilan tahun wih sembilan tahun ya kabarnya kamu ini viral juga ya iya lagi viral lagi viral mulai awal tahun ini viralnya oh iya kenapa kok nggak dulu-dulu ya ini suatu kehormatan ya buat kita ya kamu sekarang lagi viral dan podcast di podcast edition hype techno ya luar biasa banget ya sebentar saya mau buktiin ya kamu viral apa nggak ya saya mau Google nih jadi kita Google dulu ya Google nah nih coba aku search eh tukang sampah cantik viral ya ini aku klik udah masuk ya coba lihat viral tukang sampah cantik wuhh janda cantik ini langsung search engine number one guys jadi ini kumpulan berita tukang sampah ini enggak ini viral tukang sampah cantik di krisik sih ini yang beritanya paling joss ini ini YouTube udah ada YouTube-nya di YouTube udah ada ya viral janda cantik tiga anak sih rela jadi pengangkut sampah bla 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 ya TV One news Wow wow oh nih nih yang paling sipi TV One guys nah ini viral janda cantik di krisik rela menjadi pengangkut sampah keliling demi bertahan hidup bersama ketiga anaknya ini fotomu ya Iya waduh keliling itu tak lihat ya tak tak ini ada foto lagi nggak Oh nggak ada ya nah sekarang kita lihat gambar nah ini ini pembuktian guys kalau dia viral guys luar biasa ini kenapa ini internet jakolam nah ini image-nya ya tak lihat ya ini kayaknya gambarnya udah ada gambarmu terus itu sih tapi tak buka ini ada banyak kayaknya luar biasa guys ya ini kamu nih masih ya ini ya itu ini kamu nih nah itu yang pakai tosa juga itu mana oh ini ini tapi peteng ini peteng kaketok ini kamu nih Iya itu pakai hijab hahaha waktu penyerahan itu ini kamu ini luar biasa guys ya ini lagi pakai apa ini topi helm 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 proyek ya Emang kalau ke ngumpulin sahabat juga pakai helm proyek Iya kadang-kadang atau pencitraan aja di media hahaha kadang-kadang gitu ya jadi luar biasa banget guys jadi kamu nih kok bisa jadi tanya viral tapi ya gimana tuh ceritanya boleh cerita sedikit gak ya saya juga enggak nganyangka sih karena itu karena kamu cantik gitu ya good looking mungkin ya hahaha banyak yang bilang good looking kalau enggak good looking nggak bakal viral hahaha ya ya terus terus gimana jadi ceritanya sampai viral tuh gimana ya awalnya itu apa namanya dari di GS itu ya GS lobo Gersik Sumpak Oh punya cakwar Oh iyo 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 dia ambil fotoku yang lama di Facebook Nah itu baru di up sama adminnya van itu setelah di up semua media denger semua waduh termasuk hype tapi seneng banget loh kita kedatangan tamu yang viral ini baru pertama kali dan profesinya ya ya jujur aja ya profesi yang ada ini nggak apa-apa ya ngomong ya Iya nggak apa-apa itu ada dari penyiar radio ada di sini terus kemudian single mom banyak yang single mom beberapa jadi wanita-wanita tangguh tuh beberapa episode ada di sini nah termasuk kamu ya sekarang awal lagi memang ini tempatnya wanita tangguh ini guys jadi eh terus ada apa agent insurance dan ada yang koki chef macem-macem ya dan ini yang pertama kali kamu sebagai pengangkut sampah ya jadi ceritanya gimana kamu jadi pengangkut sampah itu itu apa penerusnya dari mertua bapak mertua itu kan apa namanya ya 9 tahun ya 9 tahun dari 2013 Wow itu sembilan tahun ya terus kamu eh di sekitaranmu nggak ada yang naksir-naksir gitu banyak ya banyak sebenarnya cuma saya yang enggak ha 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 Iya ya profesional ya profesional banget ya oke jadi aku mau tanya nih kan eh di pekerjaan yang ini sebetulnya pekerjaan sangat mulia guys kenapa kalau nggak ada pengangkut sampah sampahmu dibuang nanggi ayo benar-benar ya kalau nggak ada pengangkut sampah kita apa numpuk sampah kita ya kan bau kalau numpuk berarti kamu tuh bawa ke TPA ya itu nanti ya ya di semua selesai semua kita bawa ke TPA nah nanti detailnya aku tanya ya ada di segmennya nah ini aku mau tanya ini ini perbedaannya akan kalau di sana itu aku ikut di sana ya di kalau kita keluar gitu ada pengangkut pembuang sampah ada bang sampah ada pembulung bedanya apa itu kalau pengangkut sampah itu kamu ya ya itu saya kalau pengangkut sampah kan kita mulai dari yang kotor Oh bener-bener bener-bener yang kotor sampah pertama kali ya Nah kalau bangkut sampah itu kan perbedaannya sama teman-teman Amin ya bangkut atau bangkut mandiri bangkut iya deh kalau bangkut sampah itu perbedaannya kan sudah pilihan Oke itu nah kalau sudah pilihkan kadang bisa dibuat kerajinan kan kadang di ato yang bangkut kalau bangkut sampah itu kalau perbedaan pemulung itu pemulung itu cari yang ditempat sampah kampung cuma dia ngambil yang plastik-plastik botol yang bisa dijual bisa di-recycle itu terus ngumpulinya di bang sampah itu ya pemulung ya ngumpulinya di bangkut sampah kalau kamu pengangkut sampah ke TPA berarti langsung ke TPA tempat pembuangan akhir guys bukan apa Taman Pendidikan Al-Qur'an hahaha ya gitu ya jadi terus kenapa kok kok eh ceritanya gimana Kenapa aku memilih profesi ini atau enggak ada yang lain gitu loh udah cinta Mas udah cinta itu ya udah sama ini sama sama laki-laki dong Iya sih memang cuma kan kita udah kalau sudah mencintai profesi mau pindah itu kayak gimana ya Oh berarti kamu tuh bener-bener mencintai profesimu ya kayak aku ya berarti ya bener banget enggak kalau kalau masalah itu aku bisa ngerti sih orang ketika sudah udah cinta sama-sama apa sama pekerjaan atau hobinya ya ya cuman aku nggak ngerti kenapa sampah gitu loh hahaha yang kamu cinta itu kenapa sampah gimana gimana ya kan kita juga membantu lingkungan juga toh kan nggak membantu lu yang enggak sih itu kan cuma ekosistem nggak jalan kalau sampahnya nggak dibuang Wah beneran bener-bener kalau enggak ada pembuang siapa yang buang siapa lagi siapa lagi tapi bukan karena bukan karena itu kan bukan karena Oh enggak ada yang buang siapa lagi enggak ya memang kan itu aku datang enggak itu memang saya dari dulu penerusnya mertua saya nah memang saya udah di sih intinya kan nanti kan kalau sudah tua siapa lagi kalau terbenar C kok tadi ngomongnya mertua tapi single mom bingung saya gimana tuh ceritanya kan kalau mertua kalau single mom kan udah nggak jadi mertua Iya sih cuma sudah tak anggap orang tua sendiri luar biasa ya jadi hubungannya masih hubungannya masih baik baik banget karena ya karena ada anak juga anak berapa anaknya tiga berarti karena cucu-cucunya juga ya ya karena gitu terus ya sorry kalau nanya pribadi sama mantan gimana hahaha udah udah nggak ada cinta hahaha masih sayang masih sayang hahaha aku denger gas aja kemarin ngomongnya gitu hahaha ada perbedaannya juga itu apa itu sayang dan cinta apa saya ngambil cinta kalau sayang kan nggak bisa memiliki toh oh gitu loh ada itu apa itu apa orang bilang cinta itu tidak harus memiliki ayo gimana itu ya kalau cinta itu ya sebenarnya tuh apa yang dia lakukan dan apa-apa namanya tuh kejelekannya kebagusannya kita kan tetap kan tetap harus nah oke jadi itu bedanya ya itu bedanya makan itu cinta hahaha terus kalau sayang sayang apa dong kalau sayang sih sayang hahaha loh kalau orang udah pasangan ya sayang dengar ya memang ke masih ya kan baru satu tahun ini toh ya nggak gampang sih 16 tahun ya saya membina itu bukan membinasakan ya hahaha membina rumah tangga maksudnya hahaha ya ya jadi pesan sering lihat kamera kamera dong kameramu tuh disitu oh kameramu saya disana hahaha lihat aku lihat kamera gitu kan nah lagi kan jadi model ini kan viral kan hahaha cepat aja jadi model model apa ini ya model oh model produk ranjang sampah hahah cocok gitu endorse tuh ya ini viral ini loh ya jadi nilai komersilnya luar biasa ya hahaha ya kita bantu untuk mengkomersilkan lagi ya gitu ya dan terus awal memutuskan ya aku mau jadi tukar sampah nih itu masak sekonyong-konyong ya inilah ini ini adalah profesi yang mau aku geluti gitu itu masak langsung kayak gitu iya langsung langsung iya yang kayak nggak ada kan dia apa orang bilang kan biasanya kan jijik toh kan memang kotor dari kita pertama tuh sampah bau toh dan lain-lain tapi ya saya sudah sudah dari dulu udah terbiasa 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 tapi gini loh guys ya biasanya kalau orang mikir oh anda ini pekerja apa pembuang sampah tukang sampah kan wah dia pasti bau nggak loh dia kesini wangi banget loh guys hahaha wangi sang keren banget jadi baru mandi maksudnya kan image itu nggak ano ya artinya profesional ya memang pas waktu kita mungkin pas waktu di tengah-tengah sampah ya ya wangi juga teman-teman kan kena kalah sama baunya terus akhirnya gini ya harus bikin punya parfum yang ini hahaha enggak tapi bener kesini ya Devi ini wangi banget seneng aku gitu enak luar biasa ya jadi respect aku sama Devi respect banget nah terus nah kalau boleh cerita nih apa namanya proses tahapan kerjanya tuh kayak gimana sih ya kita persiapkan dulu ya pagi misalnya bangun oh bangun 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 tidur ku terus mandi hahaha kalau saya bangun tidur ku terus mandi tapi kan ngurus anak dulu oh ngantar anak-anak sekolah dulu setelah selesai semua ngantar anak aku persiapan di rumah jam berapa itu mulai sekitar jam berapa ya jam 9 jam 10-an lah jam 9 jam 10 soalnya gantian sama bapak itu tosanya mungkin apa namanya micnya nggak diturunin dikit biar-biar mulutnya kelihatan di kamera oke ya hahaha tapi ngomongnya kenceng aja nggak nggak apa-apa ya Oke siap jadi eh pagi terus berangkat ke ini kemana dulu itu ke kampung kita ambil satu persatu dari rumah ke rumah itu berarti satu RW ya apa kampung tuh gimana itu satu RW RW 03 itu itu RT nya 1-14 RT cuma saya yang buang cuma 4 RT aja Oh anu bagiannya bagiannya cuma 4 RT aja ya jadi tanggung jawabnya 4 RT itu eh diambil semua dari rumah itu ya dari rumah Oh yang biasanya kita iuran itu ya kita satu apa satu 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 rumah ya dikumpulin pakai gerobak itu lagi gerobak itu Tosa-tosa itu apa ya enggak ya nggak pakai pakai Tosa pakai Tosa ya Oh masanya Tosa gerobak ya nyetir sendiri nyetir sendiri hahaha ya 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 gitu jadi dikumpulin 44 RT ya 4 RT itu ada berapa kakak kira-kira 4 RT sekitar 180 Wow 100 berapa 180-an kakak kak eh bentar-bentar hahaha enggak ngitung ya enggak kira-kira kira-kira aja kira-kira 180 tuh apa kakak satu RW Bungin ya enggak enggak ya satu RT itu RT Uyuh banyak yuk itu 2 RT sih 2 RT itu 180 tuh 160 itu 2 RT 2 RT berarti kalau 4 RT karikan 2 lah kira-kira ya cuma kan saya buangnya enggak langsung langsung segitu enggak saya kasih tahapan hari jadi Senen di RT ini Selasa di RT ini jadi enggak enggak langsung enggak langsung separuh-separuh juga ya Oh ya jadi misalkan kan Senen ini terasa gitu ya caranya terus habis itu tiba-tiba kemana dibawa ke TPA tempat pembuangan langsung-langsung bukan dikumpulin dipul dulu kan biasanya kan ada gitu kalau di sini ya dekat sini kan ada tumpul container ya kontennya kalau kalau di konten erkan aku langsung apa namanya tong satu-satu ngangkatin ke konten er tapi kalau di DPA kan kita langsung langsung buang semua saya tuh ngueng gitu tau satu jauh-jauh jauh ya lumayan jauh sih Oh gitu habis di TPA udah dibuang pulang itu biasanya berapa lama sekitar dua jam sampai tiga jam tapi kalau apa namanya TPN nya sekarang antri bisa-bisa sampai empat jaman itu antri apa itu antri beras sama sembahku enaklahan masa boleh jauh-jauh antri apa antri apa yaitu gantian buang sampahnya Oh ya kan memang TPN nya sudah overload Oh gitu jadi eh yang harus diantrikan itu apa buang ke buang ketepanya itu ya ya di tempat Oh gitu itu nanti di diambil sama truk besar enggak langsung turun kayak gunung itu Oh cuma dibuang gitu aja gitu Oh gitu ya jadi enggak diapa-apain ya Oh mau kesana enggak enggak tapi kan mungkin kita shoot ya nanti ya kalau 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 ini aku nanti ngobrol sama produser nah itu ya jadi satu pulang berarti praktis jam kerjanya nggak terlalu ini ya ya selesai itu kan sebetulnya kalau dari jam kerja enteng ya enteng banget enteng banget cuman enggak enggak entengnya tuh mbak juga berat juga apanya berat ya kalau muatan kan Oh Oh gininya ya itu berat banget mau coba enggak kamu 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 gonceng aja aku aja aku dulu ditambah masang CCTV ceritanya itu muter-muter pakai Tosa aku duduk belakang kalau saya enggak di sebelahan ada kursinya ada kursinya terlalu dekat dong ada yang cemburu ada yang marah nggak nggak apa-apa deh kalau nggak ada yang marah so gitu ya terus biasanya ngalami kendala apa setiap hari itu hambatannya apa kan pasti ada hambatan ya biasanya yang umum itu apakah umumnya itu ban bocor Oh sering juga sering juga ban bocor itu itu karena terlalu banyak muatan ya ya memang karena ya memang kalau ban bocor kan kita enggak tahu ya dan kita kelewatan paku ya kita enggak lihat karena sampah ya kadang orang buang paku juga di sampahnya ya Mungkin ya tercecer gitu ya terus kalau udah ban bocor tuh pie gimana ya kita siap-siap bawa dongkrak udah persiapan bawa dongkrak dua kok gitu ya kalau enggak bikin enggak dongkrak dua enggak bisa karena ada muatannya VR ya VR kayak ini ngomong merah nggak apa-apa hahaha ya memang via memang via itu kan banyak dua belakang ya banyak dua Oh ya jadi kayak mobil juga ya mobil dongkrak ya Oh berarti bisa dongkrak mobil sini nih ya mungkin oleh profesi Monter baru Monter cewek ya hahaha terus apa lagi selain manuban kembos yaitu hambatannya kalau di TPA apa antri itu kan sampai berjam-jam sampai berjam-jam itu kalau berjam-jam paling lama berapa jam dua jam terus bahunya enggak enak gitu ya biasanya biasa ya biasa saya hahaha eh berarti kalau cowoknya bau gimana bau apa-apa dong udah biasa udah biasa gue ngasih gitu gitu gak suka cowok wangi apa cowok apek ya wangi lah hahaha masih normal masih normal saya karena tiap hari bau nya sampah gitu cowok apek kawafan eh sorry guys cowok apek tetap enggak ada anu enggak ada ampun ya enggak ada ampun ya cowok bener harus wangi tetap kalau deketin Devi ya tetap kan lagi ini guys single jadi anak saya kalau bau aja tak marahin Oh ya apalagi nanti pendampingku yang baru ya hahaha enggak kamu profesional banget ya bisa pada saat ini aku ini sedang ada di lingkungan sampah jadi harus tahan bau pasti enggak ada lingkungan sampah kalau ada yang bau masih aku marahin gitu ya berarti makin peka ya sama yang bau-bau ya bukan makin bukan makin enggak peka ya kan pikiran itu kan karena kamu sering hidungnya tuh sering bau-bau apa terus habis itu kebal ya udah kebal ya bener kebal juga tapi kan kan masih peka toh ya masih pembedakan gimana bau yang enggak enak dan enak pernah terkena Corona enggak 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 pernah enggak pernah ya aku waktu Corona ya baik-baik saja ya baik-baik saja alhamdulillah kamu dipanas ya aku ingat soalnya pas aku masih ngocol ya aku dulu kan ngocol itu zamannya Corona awal gitu emang enggak malah tapi setelah ada kerjaan dalam studio ini malah kena karena enggak kena panas ya karena iya daya tahannya justru lebih kuat ketika kita iya ya waktu di luar di luar padahal kan sampai itu virus to ya padahal waktu Corona itu malah saya yang susah juga maksudnya gimana kan gang kadang kan ditutup nah jadi aku pasalnya turun di sini saya jalan dempal loh hahaha jalan ya fitness ya fitness nggak pakai ke fitness ya beraku jauh yo iya aku juga kadang tuh sebel kalau yang ditutup-tutup nah sebenarnya apa gunanya sih jalannya aja enggak terkenal lu ya enggak terkenal maksudnya aku enggak enggak kena virusnya Oh ya kenapa kok jalannya ditutup itu kan juga menghambat ya saya bekerja ya mestinya kayak tukang-tukang sampah dikasih gembok ya atau gimana akses sendiri sendiri tapi itu menyulitkan menyulitkan malah kalau enggak diambil sampahnya virusnya makin makin banyak ya Nah terus ada lagi kendala hambatan lagi selain ngantri kadang-kadang itu kalau padahal sudah kadang gardannya kadang pedot pedot putus ya hahaha pedot putus ya oh Garden VR nya itu yang muter itu itu karena ya mungkin karena ya beban juga dan karena kena airnya sampah mungkin ya oh gitu ya, karena kena air sampah berkarat-karat gitu ya wah luar biasa gitu kamu tuh gak pernah ngerasa kenapa ya, aduh aku nih kan sorry ya, kamu kan perempuan ya perempuan tuh kan biasanya minta diistimewakan emansipasi cuti hamil saya gak pernah ada cuti iya kan, maksudnya gak itu itu kalau menurutmu apa ya, ya ini ngomong ya kan ada, saya bingung sama perempuan sebetulnya, kadang kan ada yang minta diistimewakan ada yang minta disamakan, dan mereka sendiri beratem kadang-kadang ya saya mah gak mau, kamu kayaknya tipe-tipe kalian gak mau dibedah-bedain gitu iya bener, kalau ngeliat tatak-tataknya tuh, dari kemarin ketemu kita meeting ya, kayaknya mau ngigit tatak tenan nih, jadi gak mau dibedakan antara gak mau dispesialkan ya karena dengan tidak spesial tuh kamu spesial kan iya, betul gak? betul banget iya, makanya kamu viral loh ya kalau kamu minta diistimewakan tuan putri gitu ya gak kira aduh mas, kalau aku kayak jadi tuan putri aduh, gak serantan oh gitu ya iya, iya, iya nah terus ini ya ini aku ngomong langsung aja suka dukanya kalau jadi ini sukaku nyanyi dia sih nyanyi oke juga dangdut ini aku mau produser nanti nanti Friday night-nya diganti sama kamu gimana? suka dukanya ya, suka dukanya gini sorry kan kamu mungkin diantara teman-teman seprofesimu kamu istilahnya kalau mau jawabin padang dewi padang dewi murup, murup murup dewi jadi menyala iya kan menyala jadi keliatan cantik sendiri nah itu ada yang goda-godain gitu banyak yang godain cuma ya kita anggap kita seprofesi kita anggap remeh enggak seperjuangan intinya kan ya terus ya memang banyak yang dicorain lah yang menyapa juga banyak pelecehan verbal ya ada ya dan itu membuat kamu patah semangat enggak enggak ya biasa aja biasa aja udah kebal tahan banting tahan kebal tahan semua tapi sampai ada enggak yang sampai pengen macarin gitu banyak cuma saya enggak respect enggak respon apa enggak respect enggak respect enggak respect beda ya karena enggak respect jadi enggak respon enggak respon dan enggak respect kalau enggak respect itu tidak menghormati kalau enggak respon tuh enggak respon atau tidak ya intinya kan kita tujuannya enggak enggak seperti itu aku tujuannya kan kerja bekerja profesional ya profesional siapa tahu kan disitu ketemu jodohan banyak tuh orang-orang ketemu jodohan di kantor gitu enggak di tempat sampel lagi tempat lain aja lagi nah terus enggak nyari lagi tuh ceritanya insya Allah ini enggak dulu masih trauma saya oh masih baru masih baru trauma terus sukanya apa suka sukanya kalau dapat gaji ya oh iya sama tapi aku enggak pernah gajian masalahnya sukanya tuh ya kadang kalau kita waktu uang itu ada yang ngasih uang lebih itu seneng banget nah aku kan enggak ngerti ya masalah kayak gini itu balik lagi kalau masalah gaji tuh dari mana gaji apa dari warga dari warga pemerintah enggak dari warga jadi murni dari warga murni dari warga dari iuran itu ya iuran terus kalau lebaran tetap dapet THR dapat ya kamu masih alhamdulillah aku tuh enggak pernah dapet THR mikirin THR orang ya iya bener jangan lupa THRku besok ya kamu jadi wira usaha nanti pengolah sampah dong gitu loh nanti insya Allah terus ya ada lagi enggak dukanya misalnya di cemo'o orang misalkan di cemo'o siapa gitu wis paling pedes pernah enggak sakit hati gitu maksudnya enggak pernah kamu terlalu sempurna wonder woman enggak ada tuh enggak pernah aku paling enggak sama mantan ya disakiti ya itu yang sakit ya itu yang sadik banget enggak ada obatnya itu lebih sakit disakiti mantan ya daripada di cemo'o orang-orang ya bener banget aja buka kartu langsung nyanyi nanti apa itu jadi gitu selain THR dan gaji apalagi sukanya mungkin ya kalau dapet tambahan gitu dari orang-orang iya dapet tambahan dari orang-orang kadang kan disuruh orang mbak tolong ya apa namanya kayak batang batang apa pohon sama daun-daun itu kamu turun kali juga gitu enggak udah-udah tebangan oh udah ditebangan aku kira kamu yang nebangin waduh waduh kalau kamu bisa ya aku minta tolong jadi kadang-kadang penduduk itu minta tolong ya minta tolong apa sampah-sampah yang lain itu kan bukan sampah rumah tangga ya oh yang di luar di luar non apa itu istilahnya apa non struktural ya bukan sampah rumah tangga bukan sampah rumah tangga ya jadi kadang apa namanya kasur springbed lemari kan bukan iya itu buangnya kemana TPA juga oh TPA juga ya langsung bluk gitu aja kasur gitu gede bluk iya ya jadi disitu tempat berkumulnya berbagai macam barang-barang ya semua barang dan bekas-bekasmu guys bekas mantan ya bekas mantan ngomong mantan lagi nah ini ya nah terus nih aku mau tanya nih ini kembali ke ini ya kita ke harapan impian nih ntar sebelum kesini aku mau tanya ada gak terbesit oke gak akan selamanya jadi tukang sampah aku pengen kerja yang lain atau ada yang ngomporin gak kamu kenapa gak kerja yang lain iya banyak yang bilang kamu gak ganti profesi jadi model atau jadi podcaster gitu eh gimana masuk lah gak intinya tuh kalau podcaster mah gampang ngomong ini kayak ngobrol biasa ya kan paling susahnya tuh awalan dan akhiran nah cuman awalnya kalau udah nyambung nyambung malah kalau podcast tuh lebih gampang karena ngomongnya berdua tapi kalau ngomong satu arah di kamera gini nah itu yang lebih susah karena gak ada temannya gak ada temannya gak ada yang ping pong gak ada yang tiktok nah terus gimana ya jadi terus ada terbesit gak ya ada sih cuma kan apa coba contohnya apa kalau apa namanya itu ya banyak sih yang nawarin di apa namanya itu dulu kan aku cleaning service juga oke ya memper-memper lah memper-memper ya banyak sih yang nawarin cleaning service juga cuma kan itu kan apa namanya kalau saya mau kemarin kan ditawarin kamu mau gak sip satu sip satu terus jadi kan aku bisa masih bisa buang sampah sorenya kan bisa masih buang sampah ya tujuan aku cari uang yang banyak buat anak-anak ya itu cuma aku tak pikir-pikir jauh Surabaya oh Surabaya capek ya capek di perjalanan kalau di Gersik ada di Gersik ya saya mau tapi kalau gak ada di Gersik ya gak mau adanya itu di Surabaya iya banyak kan kebanyakan oh gitu ya jadi terus apalagi yang pernah ditawarkan apalagi ya yang agak nyimpang-nyimpang itu pernah gak ditawarin ya ini ngomong nyimpang kayak gimana gak tau pokoknya pekerjaan yang menyimpang-nyimpang gitu yang gak lurus-lurus gitu gak ada gak pernah ya gak pernah dan kalau ada yang nawarin jangan mau jangan mau cari cari duit halal aja masih bisa ya nah cuman gak kepikiran untuk pindah ya pindah profesi ya gak masih tetep karena sangat menikmati sangat menikmati dan sangat mencintai profesi saya sebagai pembuang sampah ya gitu gak aku mau tanya nikmatnya tuh dimana sih nikmatnya bingung aku awalnya tuh gimana ya mas ya kan udah intinya sekulino iya ini sekulino kan aku mau nikmatnya yang buang kok ada cop-copan mana ya rasanya saya kepengen mas kayaknya tuh pengen buang apa-apa aja nanti dibuang tapi orang di dalam dibuang aja terutama mantan sudah saya buang mantan lagi kayak masih sayang jujur memang mas sayang tapi disakiti tapi disakiti kasian deh gak apa-apa itu tandanya kamu akan mendapatkan yang lebih baik amin nah terus sekarang aku kan gak ada sekarang kan dalam hatiku kalau aku di posisi kamu ya kalau pekerjaan gini aku kan masih banyak harapan yang belum kesampe aku pengen lapir ini panggil ini karena gini tapi aku gak sorry ya aku gak bisa mikir gak bisa ngikuti jalan pikiran kamu ya pikiran Devi itu gimana ya harapan ke depan itu apa kalau menjadi tukang sampah itu seorang tukang sampah itu harapan dan impiannya apa harapan saya sih pengennya tuh kalau apa namanya tuh buka lapangan kerja oke gimana itu maksudnya karena kan sekarang cari kerja susah oh lapangan kerja lebih banyak nah gitu berarti kamu cocok jadi politik sih bikinin lapangan bisa orang kan gimana kan aku buang sampai ini kan yang baru bantuan ini kan mas Ponaan toh sebelumnya itu sama tetangga aku yang disitu diranggarin bantuan gimana yang bantuin ya intinya kan gak aku sendiri partner kerja gak aku sendiri soalnya kan gak satu dua rumah toh nah itu itu pun kemarin dia mbak gak ada kerjaan lagi tak oh itu gak tetap ya gak tetap apanya apa maksudnya yang bantuin kamu tuh pekerjaannya pekerjaan tetap tetap bantuin kamu iya oh maksudnya dia mau pindah kerjaan gitu iya kan cari kerja susah toh makanya bantuin kamu berarti dia gak sepenuh hati hatinya berarti gak kayak kamu iya dia gendak ganti tapi kan apa dia tak bilang kalau kamu kerja itu jangan mandang gaji tamakan gitu profesional dulu gaji ngikuti gaji kan nanti bisa mengikuti luar biasa contoh guys rungok 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 ngomong berapa bayaran nah pokoknya aku paling gawat ya mas yang diterima tidak apa ditawani kerja gaji piro wah itu tau keteng gak keteng aku itu kalau orang orang ngomong kayak gitu iya kebanyakan kan tanya gaji aku paling kering ngomong lakukan dulu apalagi kamu udah dikasih peluang untuk maju maju intinya kan gitu dateng udah kita buka semua kita kasih fasilitas dikasih fasilitas mari bontote duit bensinku mana bener gak bener banget kalau kamu lebih mentingin kesempatan apa gaji kesempatan kesempatan karena bisa membuka keran rezeki lebih banyak nah ini guys pikiran devy ini maju banget ya untuk pikirannya kayak pengusaha tau rencananya ini mau usaha saya usaha apa insya Allah jual nasi oh sambil itu tapi tetap yang ini yang sampah tetap profesi saya jual nasi bagus lah insya Allah saya pinter masak ya kalau misalkan ada penyandang dana lagi mengolah sampah misalkan bisa kamu kan tau dedengkot dedengkotnya soalnya jadi guys ini saya membuka pikiran bagi yang mau berinvestasi untuk pengolahan sampah boleh ngajak devi karena apa menurutku dia sudah tau prosesnya kalau dibilang di perusahaan kamu seorang tenaga ahli di bidang persampahan jadi kamu tau cari barang ini untuk mengolah ini dimana bener gak bener banget dan itu bener ya aku ngomong kayak gini bener ya bener banget jadi membuka pikiran orang-orang supaya ya mengajak kamu sebagai tenaga ahli persampahan kan itu dijadikan bisnis juga bagus kan yang diolah jadi jauh ulang kalau memang bener-bener partnerku itu bisa memilah waktu kita buang insya Allah jadi duit juga iya kan cuman kan sekarang mungkin tempat produksinya gak ada memang tempatnya perlu tempat yang luas dan bagiku itu bagus supaya TPA-nya gak penuh bener bener banget gak semua ditaruh TPA-TPA-TPA-TPA-TPA gitu ya ya bener ya mungkin pikiranku ya sama ya masuk ya kalau memang apa namanya pilihlah saya jadi wali kota promosi ya pilih saya pilih saya bukan siapa-siapa terus-terus sampai mana tadi ya ya itu milih memilah-milah memilah kan apa namanya kalau kita udah pinter-pinter ya yaitu dari sampah yang kotor kalau memang ada botol atau plastik kalau kita bisa langsung sisikan itu kan masih kotor sisikan ya bukan sisikan bukan terus kita pinggirin dulu nah setelah itu kan kita pinggirin ya oke kita taruh di apa namanya kalau disana di rumah kita taruh lapangan oh ya nah setelah itu kan baru diambil kita kalau udah maksudnya gak buang sampah kita pilih oke sampahnya itu oke jadi kita apa namanya kayak botol ya botol itu pun ya kita apa namanya halus pilah tutupnya sendiri botolnya sendiri oh ya labelnya dibuang kayak yang milah sampah itu juga belum berjalan dengan baik ya yang bener organik sama non organik bener karena kadang itu gak jelas juga tempat sampahnya kan kalau di perumahan kan ada sampah dua ya non organik sama organik kalau di kampung jadi satu organ organ ngeri banget enggak pernah gak nemuin barang-barang yang kayak gitu-gitu yang jangan sampai jangan sampai kan ini ngomong kayak ini ya beradaan kan ada kejahatan-kejahatan potongan tubuh kayak gitu-gitu kan enggak pernah yang disampah enggak ada dulu yang pernah sih bayi oh bayi kamu enggak bukan aku temen waktu perjalanan TPA itu selesai aku balik pulang ke TPA itu langsung rame itu ada yang menemuin bayi di kresek iya di kresek udah mati enggak masih hidup alhamdulillah dia masih hidup terus kok gak aku yang lewat bau ya masih mau lagi ya udah kalau sekarang enggak mau katanya nemu di jalan diambil juga itu kan masih sama mantan suami gitu ya sekarang makin berat bebannya beban memikul sendiri ya berarti kamu butuh tukang pijet biar ya kadang itu capek ini saya iya tuh makanya cari buatnya pijetin enggak panggil tukang pijet aja katakan gak asik ya itu ya nah terus ini dari luar biasa ya cerita-cerita kamu menginspirasi banget ya nah pesen untuk generasi muda sekarang nih ya yang anak zaman now nih kita tahu memang gak tahu ya kayaknya generasi gadget ini kan dikit-dikit gadget dikit-dikit gadget akhirnya lembek lembek gengsi nomor satu tuh gengsi gengsi ya makan tuh gengsi makan tuh gengsi kalau kita makan gengsi gak dapat uang tapi kalau aku gak gengsi terus ikut kamu gitu aku muntah-muntah berlindo ya Allah kalau kamu itu curiga kalau di tempat sampan kan biasanya kuat nih tiba-tiba wah wah kucuriga nah apa pesan untuk generasi muda pesan saya buat generasi muda zaman sekarang cari uang susah ya jadi jangan pilih-pilih pekerjaan nomor satu dan jangan apa namanya itu nomor apa yang ditanyakan tuh gaji itu loh rezeki tuh pasti nyusul ada ya pasti kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh bekerja bakal kan bertahap oh iya dulu aja aku di cleaning service gajiku berapa 900 ribu memang apa namanya aku bertahan bertahan nanti bismillah bisa naik naik gitu toh lama-lama naik lama-lama naik alhamdulillah saya naik saya naik sampai ditempatin yang enak gitu kan bertahap gitu loh ya ini pesen yang luar biasa jadi pertama itu tunjukkan dulu performa kerjamu seperti apa performanya aku di jangan ngomong gaji dulu kalau performa kerja udah bagus kamu muda-muda ya boleh lah nanya-nanya ya boleh tapi kalau pertama harus menunjukkan performa dan tapi biasanya kalau kerjamu baik ya itu semua rejeki nyusul ya benar aku dulu aja di tes kerja itu di tes waktu itu hamil saya kalau jadi tukang sampah gak di tes tes bau tahan tes bau tahan ayo kalau aku mah gak udah gak tapi aku dulu toilet keeper pernah itu tahan ya kan BAB orang bersih gitu-gitu gak tau kalau kerja aja tapi kalau gini kayaknya tapi kalau udah kerja itu beda dulu aku yang di cleaning service itu pas hamil itu aku hamil itu di tes sama pengawasku hamil dikasih job disk 2 dan anaknya selamat ya Alhamdulillah selamat sampai lahiran bukan namanya yang selamat ya ya intinya tuh kita itu harus bener-bener kita tunjukkan perform kita dulu ya betul memang kan apa biasanya kan memang kayak jaga toko jaga kan gajinya dikit kalau saya sih gak pernah nanya gaji tuh intinya kalau memang bener-bener saya butuh ya saya masukin dulu siapa tau kan lambat tahun kita naik gaji kan gak boleh mentalnya mental manja bener banget kalau sekarang generasi muda sekarang tuh aduh yang ngomong inilah itulah alasannya enggak sebenarnya generasi ya sama lho dari mulai pendidikannya itu gak ngomong pendidikan sih jadi yang sampai pendidikan sarjana pun tapi kayak dulu aku ngojol ya ngojol tuh ya banyak yang jadi pengusaha juga dia punya usaha dia ngojol juga karena dia melihat oh ini waktunya kosong aku buat apa gitu ya kan kalau gitu-gitu kan ada yang kerjanya di hotel kalau pagi hotel bintang 5 pulang ngojol artinya kan ya ya itu orang-orang yang pilihan lah orang-orang gitu ya jadi kalau kita di jalan itu akan ketemu bermacam-macam bermacam-macam pasti juga anusampas juga gitu ya bermacam-macam manusia kan ya bener ketemu ya ketemu dan itu banyak belajar kita di jalan itu guys jadi yang kita bisa petik pelajaran dari Devi ya bahwa dia ini gak apa gak ngalem ya gak manja dan dia disejajarkan sama laki-laki maksudnya kamu mensejajarkan dirimu sendiri ya dengan laki-laki ya tenaganya ya jadi tidak memohon tidak memohon contoh perusahaan eh perusahaan tolong dong sejajarin aku sama laki-laki kan gak begitu kan ya bener kamu memposisikan dirimu sendiri untuk sejajar dengan laki-laki dan gak mau dibedakan kan bener tawuran-tawuran melok tukaran aja tukaran bener paling lebih takut malah galak gitu kamu galak aku keliatan tapi itu luar biasa gigih keras keras dalam arti keras yang positif jadi bukan keras kepala kalau keras kepala ada yang keras kepala aku gak mau kerja keras kepala tapi keras kepala yang jelek kalau kamu kan keras kepala aku apa aja sikat sekarang pokoknya selagi saya bisa dan halal nah saya lakukan oke guys jadi guys tadi kan kita sudah ngomong-ngomong kita buka ya ya bisnis sampah itu juga kita butuhkan sekarang kenapa? karena TPA udah mulai penuh iya bener bagiku harus teman-teman yang punya yang punya modal ya coba dialihkan modalnya untuk bisnis sampah jadi tidak melihat keuntungan saja tapi juga melihat bahwa ini kebutuhan kebutuhan juga kan ada itu yang alat juga yang untuk apa bikin hancur kan ada itu kita belum ada ya di TPA sih sudah ada tapi ya gak berguna belum beroperasi kayaknya nunggu-nunggu jadi gunung jadi tempat wisata coba saya main ke sana jadi gunung ini aja kemarin aku percaya kamu aku percaya kamu kayaknya gak mau ini kalau kamu ke sana aku mau diboceng tapi jalan-jalan kota aja terus kayaknya gimana tadi? kemarin aja aku mau fruit naik kan? naik ke atas di atas sampah-sampah itu? iya jumjum-jum gitu ya sampai kepater ya itulah itu suka duka juga ya suka duka juga itu jadi aku salut banget aku respect Devi dengan pekerjaanmu jadi justru aku gak memandang sebelah mata justru aku makin respect sama kamu karena gak semua orang mau melakukan pekerjaanmu bener banget aku gak ngomong cuman gak semua wanita loh ya gak semua orang contoh aku gini kan mikir-mikir ya bener mas mikir gajinya pires sih dari gak boleh ngomong gaji gak boleh oh disenai nih re kalah kalah baik kalah oke Devi ya terima kasih banyak ya kalau ada inspirasi-inspirasi lagi kita welcome kamu main-main kesini oke siap ada program-program persambahan kamu mau ngomong disini kita welcome banget ya dan terima kasih udah jauh-jauh kesini ya datang ke studio kita jauh loh guys ini ini pembuang siapa guys yang kalian yang punya bisnis mana gak kesini gitu untuk memperkenalkan bisnisnya ya gitu ya oke guys jadi thank you ya Devi udah kesini dan guys jangan lupa subscribe Hype Techno kemudian like share jangan lupa bunyikan loncengnya kemudian ikuti semua segmen Hype Techno Podcast Edition kemudian ada apa lagi ya musik segmen ada kemudian ya unboxing ya ada unboxing kemudian sharing knowledge ya dan kita akan membuka multi segmen lagi oke guys saya Anthony Skywalker bersama Devi kita undur diri dulu sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye bye bye Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.